ya welcome back to the central boys back lagi bersama kiku aja kali ini kita akan membahas tentang foundernya blog works itu Yano yang Jason Janowitz Nah kalau kalian tahu blog ini dia foundernya ini blog works blog books itu salah satu media portal kripto yang cukup besar ya dia kompeti salah satu kompetitornya koindex kointelegraph dan juga ada krip.com seperti itu nah Yano Jason Janowitz ini dia tuh ngebahas tentang gimana caranya ngerekrut orang yang ingin bekerja di dunia kripto khususnya untuk di blog works nah dia bilang saat ini tuh semua perusahaan yang ada berbasis kriptonya itu sedang dalam fenomenal yang bagus karena semua perusahaan kripto sedang banyak meng-hire lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan kripto nah dan apa dia bilang disini kenapa kalian itu kok enggak tetap aja nggak dapat-dapat kerjaan ya gitu meskipun kalian sedang merek meskipun semua orang yang bekerja di perusahaan kripto itu sedang apa merekrut nah dan ini dia menjelaskan alasannya pertama adalah sloppy outreach ini maksudnya jadi kayak kalau kalian punya resume yang atau CV yang tampilannya kurang menarik ataupun juga enggak nyebut nama dari yang si yang melamar kerjanya ini yang apa salah gitu ya nyebut nama blocksworth yang salah atau nyebut nama Jason Janowitz nya salah itu juga membuat in first impression nya seperti main-main jadi makanya harus Hai bener ya guys ya Nah terus juga ini dia bilang yang kedua adalah rambling outreach rambling outreach itu gimana sih Nah jadi kalian tuh harus membuat apa paragraf yang simple kalau kalian ngirim emailnya gitu ya dan kalian enggak perlu apa bikin kayak tujuh paragraf email yang penuh-penuh cukup ya lima kalimat aja gitu yang penting nunjukin kalau kalian pernah pengalaman di kripto nah ini berkaitan dengan yang poin ketiga dia yaitu pengalaman kriptonya kurang gitu ya geser dan apa kalian itu kurang menjelaskan pengalaman kalian dengan baik gitu ya di apa misalnya dan rata-rata 15 persen dari orang ada yang seperti ini nah juga banyak orang yang kandidat yang cuma belum bisa membedakan mana yang baru terjun di kripto dan kandidat yang sudah pernah terjun di kripto dan punya background yang cukup solid seperti itu contohnya paling nyata adalah daripada kita cuma ngomong Oh kita sangat passionate tentang industri ini dan lain sebagainya mendingan kalian jelasin kalau kalian tuh pernah kontribusi di dao apa ataupun kalian pernah minting nft ataupun juga kalian pernah join di suatu discord sebuah project seperti itu jadi menunjukkan Oh kalau kalian tuh benar-benar dedikasi di kripto ya guys ya ketika kalian ingin melamar job untuk pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kripto juga disini taktik untuk pengalamannya itu taktik pengalamannya juga sangat penting ya karena banyak orang yang apa pengalamannya tidak terkait dengan jabdex yang diberikan yang ditawarkan untuk kalian apply gitu ya meskipun maybe kalau background kalian itu cuma masih fresh graduate atau yang sebelumnya di luar kripto seperti save pelatih olahraga guru itu enggak masalah tapi kalian harus ada info di dao misalnya kayak kalian build brand sebelumnya dengan ataupun bantu project-project kripto yang ada di discord atau telegram gitu ya jadi aktif disana itu juga membuat nama kalian lebih baik seperti seperti itu guys ya dan kalian juga di Twitter harus membentuk portfolio kalian kalau menunjukkan kalian itu antusias di kripto kayak gitu ya guys ya Nah terus kalau misalnya kalian belum biasa apa belum bisa mendapatkan job di dunia kripto itu mendingan kalian apply aja dulu di fintech biasa ya tujuannya adalah untuk membuat kalian ada pengalaman supaya kalau ke melamar kerja di project-project kripto kalian tuh jadi lebih gampang karena fintech dan kripto tuh masih berkaitan ya guys ya seperti gitu jadi kalian bisa tahu cara sistematika kerjanya seperti itu nah disini juga ada pendapat dia juga bilang kalau apa kalian bekerja di kripto kalian komen dengan ah apa nasihat kalian masing-masing gitu ya jadi nunjukin kayak Oh ini menarik nih gitu kan gitu jadi apa kalian nunjukin Oh nih misalnya kalian nyoba diva di Tron kalian jelasin satu-satu gitu ya guys jadi orang tahu gitu ya kalau kalian tuh serius terus gitu nyobain di apps-di apps apa semua aplikasi-aplikasi yang ada di kripto nah juga ini ada dua story pendek dari blog work yang menunjukkan kalau apa pertama ada salah satu aplikannya yang nge-apply job di blog works itu kirim video gimana cara merusak Twitter strategi dari blog blog works ini nah dan dia akhirnya di hire jadi orang sosial medianya dan juga satu lagi di apa dia aku membangun blog world at salesnya dari scratch ya jadi kayak bikin semacam ads berbayarnya untuk blog works tapi dia bikin sendiri enggak pakai FB ads atau Twitter ads menurut gue nih gila sih dan gara-gara gitu akhirnya orang-orang seperti ini yang benar-benar stand out atau benar-benar menonjol yang bisa direkrut oleh blog works ini dan ini role job yang mereka lagi cari jadi kalau kalian mau apply langsung aja ke Twitternya yang ya Jason Janowitz kalian DM aja kalian minta email ya kalian ya present pendek aja tentang diri kalian dan pengalaman di kalian di kripto dan ini jobdex-nya ya guys ada marketing sales editor copy editor event ops research HR dan finance gitu ya guys ya Nah disini juga uniknya di postingan ini Anton Antoni pampliano itu juga ngepost kalau dia juga buka ad job untuk kripto ini ada linknya ya dipong crypto job.com ya guys ya gitu dan kalian juga bisa ikut course kriptonya Antoni pampliano ya guys ya kayak gitu nah dan ini positifnya banyak yang positif banget ya kom apa pendapat-pendapatnya dan menurut gue ini adalah insight yang menarik jadi kalau kalian pingin kerja di full-time crypto dan kalian pingin coba apply-apply mungkin ini konten yang gua ulas dari jason janowitz ini akan sangat membantu kalian dengan baik jadi make sure comment like subscribe dibawah desentra boys signing out let's go you you